Kisah kekalahan pasukan Mongol oleh pasukan Muslim di bulan Ramadan. Di bulan suci ini terdapat kisah yang sangat bersejarah, yaitu kekalahan pasukan Mongol yang belum pernah terkalahkan sebelumnya. Setelah menaklukkan badan ibu kota kehalifahan Abasyah, jantung dari peradaban Islam, pasukan Mongol yang dipimpin oleh Kit Buka. Utusan Hulag Bukhan, cucu dari Genghis Khan, terus berekspansi ke selatan untuk menaklukkan dinasti Mamluk Mesir. Pasukan dinasti Mamluk yang saat itu dipimpin Sultan Kutus juga menggerakkan pasukannya ke Palestina. Setelah sampai Nasar, Tekutus mengatur strategi perang. Setelah tiba masa perang tepatnya pada 15 Ramadhan 658 Hijriah, pasukan utama dianakan bersembunyi di bukit sekitar Ain Jalut. Dan pasukan kedua ditugaskan untuk memancing musuh ke Ain Jalut. Setelah sukses memancing pasukan Mongol ke Ain Jalut, pasukan Muslim menyergak pasukan Mongol dan meratakannya. Untuk pertama kalinya sejak era Genghis Khan, Mongol mengalami kekalahan telak oleh pasukan Muslim. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!